Para kroser peserta motor trail Indonesian Hard Enduro putaran pertama langsung mengeber motornya saat fluid chart berbunyi. Di atas kuda besi, para kroser ini ditantang untuk menaklukkan lintasan sirkuit Gunung Kendil di Desa Pilang Rejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Mandiun. Total sebanyak 157 kroser yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Sulawesi, dan Kalimantan ini memacu adrenalin melibat lintasan yang dipenuhi tanjakan serta rintangan tubangan air. Tidak sedikit dari para kroser ini yang terjatuh saat ditanjakan dan tikungan tajam. Peserta motornya dari seluruh Indonesia, kita ingin Mandiun ini bisa lebih dikenal oleh teman-teman rider dari seluruh Indonesia. Kita prinsipnya Enduro ini, ada Enduro, jadi kita menyesuaikan karakter-karakter di tempat mana kita mengadakan event. Sirkuit Gunung Kendil dipilih karena memiliki ciri khas sirkuit adventure dengan suasana alam yang mendukung. Selain peserta dari kalangan amatir, profesional, master, dan veteran, di event bertajuk Bamatra Fighters Lane ini juga mengelar balapan kategori wanita. Belasan kroser wanita yang mengikuti event ini mengaku justru tertantang oleh arena lintasan yang penuh rintangan. Salah satu peserta menilai sirkuit ini lebih variatif lantaran rintangannya asli dari alam. Terlebih sebelum hari ha balapan, lokasi sirkuit setempat diguyur hujan deras sehingga cenderung becek dan juga licin. Wadiun sih daripada IHE yang sebelumnya, obstaclenya banyak menjebakan matman. Terutama kan kemarin hujan terus ya, seharian. Jadi agak kenyal-kenyal empuk gitu loh. Kalau gak hati-hati bisa kejebak, kejebakkan matman. Tracknya bervariatif dibanding IHE yang sebelum-sebelumnya, karena di sini yang pertama alam banget, full obstaclenya full alam. Terus apa sih, aku juga tadi sempat jatuh dua kali karena ini selalu nafsi juga ya. Sama lebih panjang dari HM sebelumnya. Event motor trail selama dua hari ini digelar sekaligus untuk mengenalkan Kabupaten Mandiun sebagai salah satu daerah yang memiliki sirkuit trail yang memadai untuk mengelar balapan tingkat nasional. Tova Pradana JTV